Ini dia si jali-jali Lagunya berduh, lagunya berduh betawi asli Tidak dapat dipungkiri, Indonesia sebagai sebuah bangsa memiliki realitas objektif di mana penduduknya memiliki ragam budaya, adat istiadat, dan agamanya. Dengan kata lain, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut dapat kita pandang dari dua perspektif. Pertama, perspektif horizontal, di mana fakta menunjukkan adanya satuan-satuan sosial yang keberagamannya berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan unsur kedaerahan lainnya. Perspektif kedua adalah perspektif vertikal, di mana perbedaan didasari dari unsur-unsur kualitas dan kadar perbedaan seperti aspek ekonomi dan politik. Kemajemukan masyarakat atau disebut sebagai diferensiasi sosial dimaknai juga sebagai masyarakat plural. Dalam kehidupan sehari-hari, keragaman atau pluralisme ini dapat kita lihat pada kehidupan perkotaan. Kota dicirikan sebagai tumpuan pelbagai aktivitas penting yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik. Oleh sebab itu, kota menjadi daya tarik dari berbagai sisi dan memiliki magnetut bagi masyarakat dari pelbagai latar belakang budaya, etnis, agama, dan ras. Pada akhirnya, kota menjadi contoh konkret dari kehidupan plural dan multikultural. Terima kasih telah menonton! Bagi bangsa Indonesia, keanekaragaman ini dimaknai sebagai perbedaan yang terjadi dari adanya kemajemukan bangsa Indonesia, budaya, kekerabatan, suku bangsa, ras, dan agama yang diikat dalam kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kan ini tadi saya sudah tanya nih, kalau ibu-ibu itu, katanya kalau yang itu cuma boleh yang letehan jualannya? Iya, boleh yang letehan. Kadang-kadangnya diusir, kadang yang tergantung di tanah sini ya sih, ada yang bayi, ada yang bang, ada yang yang ditunjuk. Tidak ada yang boleh, ada yang enggak. Tidak ada yang boleh, ada yang enggak. Tidak ada yang menerima, katanya. Terus, bapak, berapa kan di situ tuh, ada yang pengut-pengut enggak? Ada. Dari orang kemana, mas? Dari ini, Hansit. Hansit? Iya. Ada orang 2 ribu, 2 orang akan jadikan 4 ribu. Per orang? Iya. Jadi kalau misalnya dagangannya, bapak sama istri, jadi bayarnya 4 ribu? Iya, 4 ribu. Oh gitu. Itu duitnya buat... Dia alasannya di itu... Oh, itu buat pembersihan. Pembersihan, iya gitu. Pembersihan sini, buat orang-orang nyap. Sama yang mereka-mereka itu ya? Ya, secara bahasanya kita dulu pernah nama-nya di sini. Di sini rame, setelah Narva Thailah. Sampai kita berhenti. Yang lainnya berhasil sendiri sendiri. Berhenti sekitar 4 tahun, kalau bukan 3 tahun. Baru dia dateng. Dia kan baru 2 tahunan. Baru dia nongol. Misalnya dia yang duluan, bagi kita yang duluan. Walaupun dia ngomplen, kalau memang dia jiwa seni, nggak mungkin dong larang. Nggak masalah dong. Tapi kalau bagi kita mah, terserah. Itu karya-karya kalian. Kita bisa ngelarang ini tanah-tanah masalah. Kehidupan masyarakat dengan aneka ragam kepentingan dalam pembentukan mereka saling interaksi. Mempengaruhi satu sama lain dan membentuk budaya bersama. Dalam pelaksanaannya, interaksi tersebut tidak selalu harmonis. Gesekan atau benturan merupakan kewajaran. Hal ini dikarenakan setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik unik masing-masing. Kondisi disharmonis ini akan membuka peluang tidak terbangunnya budaya bersama dari hasil kesepakatan bersama. Namun, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, kelompok masyarakat akan terdorong untuk mencari persamaan guna membangun kesepakatan budaya bersama. Dalam kehidupan masyarakat yang berbeda, harmonisasi sosial dapat terbentuk ketika masing-masing kelompok dan individu di dalamnya membangun dan mengembangkan penghormatan dan toleransi. Toleransi menjadi penting dalam pluralisme. Penghargaan terhadap pluralisme juga harus disertai dengan semangat toleransi. Tanpa toleransi, maka pluralisme tidak akan terjadi atau terjaga dalam sebuah masyarakat. Terima kasih. 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 Terima kasih.